Cuaca ekstrim yang terjadi di sejumlah wilayah menyebabkan harga-harga kebutuhan pokok mengalami kenaikan. Seperti yang terpantau di pasar tradisional sampai kecamatan warung gunung Kabupaten Lebak, harga beberapa komoditas pangan seperti sayur mayur, bawang, tomat, dan cabai melonjak. Kenaikan dipicu berkurangnya pasokan akibat cuaca ekstrim. Bawang merah misalnya, jika sebelumnya dijual Rp20.000, saat ini naik menjadi Rp40.000 per kilogram. Kemudian untuk harga cabai rawit, jika sebelumnya dijual Rp15.000, kini naik menjadi Rp25.000 per kilogramnya. Dan untuk kenaikan harga yang paling menonjol, yakni tomat, yakni naik dari harga Rp5.000 menjadi Rp15.000 per kilogram. Untuk jenis sayur mayur seperti kol, sawi, wortel, juga saat ini ikut mengalami kenaikan harga. Menurut salah seorang pedagang, akibat kenaikan harga, omset dagangan mereka menurun cukup drastis. Cabai juga sekarang ikut naik, kemarin kan turun, sekarang ikut naik. Yang naik seperti bawang itu sebelumnya dijual berapa? Sebelumnya dijual Rp5.000-Rp6.000, sekarang jual Rp10.000. Seberapa itu? Seberapa? Kalau 1 kilo berarti sekarang berapa? Menurut salah satu konsumen, kenaikan harga sudah terjadi sejak dua pekan terakhir. Kenaikan juga mulai dirasakan pada sebagian komoditas sembako. Waduh, sudah seminggu, apa dua minggu ya Bu ya? Sudah langsung melonjat aja nih Pak. Apa aja yang naik Bu hari ini? Semua, semua sembako naik. Sayuran, sembako, berat, sudah langsung melonjat aja Pak. Oh gitu? Iya. Bu, terus untuk apa namanya, gimana nih? Keberatan atau gimana gitu Bu? Atau ya kalau masyarakat kecil enggak apa-apa sih keberatan semuanya juga. Pengennya mah yang murah gitu kan. Biar terjangkau sama masyarakat-masyarakat kecil. Pedagang juga memperkirakan kenaikan harga ini masih akan bertambah hingga beberapa pekan ke depan. Ariel Maranus dan Sajiwa Pratama melaporkan dari Kabupaten Ebat.